Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ada pekiriman dari Bunda Ini Bandung Bandungnya Bandung-Bandung Imlek Jadi disebut Bandung Imlek itu Bandungnya gede Gede banget Bandungnya Berapa kilo nih? Wow gede banget Gede banget Ini kesukaan Hamung dan saya nih Kok ini yang putih-putihnya apa ya? Telur kali ya? Ini apa yang putih-putihnya? Apa diisi telur kayaknya? Tapi telur ikan biasanya bukan kayak gitu ya Coba dipecahin dulu deh yang itunya Sampai kameranya gini Ini Alhamdulillah dari Pak Ustadz Dari Bunda Katanya Bandung Imlek Please pecahin yang putihnya Aku penasaran Ini Taruh kesini dulu Yang itu penasaran Jadi nih katanya masaknya nih Bandung Imlek Ini gak tau masaknya apa nih Yang itu doang penasaran Jadi sob kayaknya Gede banget nih Ini dari Pak Ustadz saya Pak Ustadz Abul Azji Dari Bunda Bandung Imlek Ntar tunggu liat dulu Dari kuahnya Kita coba kuahnya dulu guys Jadi bumbunya nih Tadi saya cium ada bau Wangi manis ya Ada wangi manis Buli dimana ya Bustad nih Kalau rumah bariklah nafima Beli Boleh masak Iya maksudnya bandeng ya Di pasar sini apa ada Nyata pas banget bos Mantep bos Bener ada manisnya Aku gak yakin Dikit-dikit manisnya dikit Mantep bos Bismillah Mantep banget Bandung Imlek guys Kita makan ya Ini putihnya apa nih Putihnya apa nih Putihnya liat Bismillah Enak banget kayak bubur Ini putihnya apanya Gak tau Bukan telur kan Telur kayaknya Telur ikan biasanya kan gak gini Apalagi ya bandeng nih Telurnya kayak gini kali Apa diisi Diisi gak mungkin kayaknya kan Enak banget Harus makan ya Ini satu buat saya Satu buat rame-rame yang lain Harus nyobain Enak banget lah Kayak bubur lah Kayak bubur sum-sum Cerut boleh Jadi si bos-bos belum pake ini Bos juga bikin video bos Bandeng ini bikin video bos Ya Bukan dia suka banget Sama dia Alhamdulillah Ini kayak bubur sum-sum Tapi enak banget guys Gak tau apa nih Rasanya semalim Daun-daun yang dimakan Makan semua Gila enak banget Kuahnya mau berapa nih Kuahnya aku abisin nih Iya Gak kuahnya seberapa Yang gak abis aja jangan gak kemakan Kok bisa ada ikutisnya ya Makasih Pak Ustadz udah nganterin Pagi-pagi Kita gak sangka gak ngelepon Alhamdulillah Jadi udah sama kayak orang tua kita Kita belum pernah ngerasain Bandeng Imlek Jadi bumbunya guys Soapnya spesial nih Bustadz Pinter masak Aku gak pernah ngerasain Kalau aku gak pernah denger Bahkan gak tau Pernah denger tau Bandeng Imlek Tapi dimasak kayak gini gak tau Aku gak pernah denger Ada yang namanya Bandeng Imlek Alhamdulillah Padahal dulu aman banget disitu Paling aman Ini dari kakinya Dari kaki udah bisa ya Kenapa ya Apa bedanya Mau ngece banget Enak banget Rupanya Bandeng ini Bandeng Imlek ini Dia tulangnya gak banyak kayaknya Kok bisa ya Gak tau Bandeng itu kan bisa Kalau udah gede Bos kan baru makan yang kata Ya berarti disini-sininya juga Atau empuk Dan-dan durinya diambil Bisa juga kali ya Coba Belah-belah aku penasaran Belum pernah Bandeng Imlek Belah situ Oh gak itu banyak Kecil-kecil tuh ada Tapi gak gitu Tahu sebelah sini dulu ya Sebelah sini Kalau Bandeng udah gede Durinya ya Dari sini Lebih daripada daging Enak-enak Makin gede makin mahal Wah Sama halnya Seperti jeruk dan kue kandang Menyakinkan Dari sini Saat inglek Juga jadi halimu Bikan ini dianggap Memiliki makna kebunungan Masyarakat ini Sejauh beberapa makanan Memiliki kursus-kursus Jadi saya heran Saat kainan Spesial Ada beda makanan Yang harus bisa dikinkan Karena kekakak Gila Kok durinya jadi gak banyak Bandeng-imlek ya Kalau Bandeng udah kenal banyak duri Terus gak percaya sih Kan Bandeng duri Tambah gede kan durinya Gak tambah banyak Jadi kan tambah jarang kali Masaknya gak Bu Bunda Ini kuahnya segini Apis gak? Aku ambil lagi Enak banget Yuk mukanya kamu Bacanya bukan Yu Guys ini top banget Thank you banget Pak Ustadz pake diantrin Enak banget Enak banget Gila Emang bener Bandeng-imlek lain Lebih enak dari gurame Wangi 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 Wanya 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 Enggak Pak kecap gak? Tadi saya pikir semur Karena ada wangi manisnya Apa dari bandengnya Wangi manisnya ininya luar biasa nih bagian yang kuningnya itu apa jadi bandeng imlek itu lomba gede-gedean lomba gede-gedean ada 10 kilo maksudnya kalau beli itu harus yang gede ya jadi pengen tahu soalnya ngisinya tadi itu apa ada apa telur saya rasa sih oh masaknya namanya pindang emang bentuknya kayak gini coba lihat udah fotonya gak ini aja guys alhamdulillah wah ini makan bayi yang bener kita kesorot nih ke baju yang bener bajunya udah bener lah jangan lah pake jilbab jangan pake baju yang bener iya jadi bandeng imlek bener-bener kalau dikirimkan bandeng imlek balesnya pake apa rak makanan tuh banyak buah sebenernya tapi biasanya enaknya tapi enaknya tapi enak guys bukannya habis thank you enak guys